Pemerintah Kota Mojokerto, Jawa Timur mempunyai cara unik agar warganya patuh pada protokol kesehatan. Warga yang kedapatan memakai masker saat beraktivitas di luar rumah, diberikan hadiah berupa uang tunai dan masker tambahan. Dua mahasiswa yang sedang berjalan di pinggir jalan raya Suro Dinawan, Kota Mojokerto ini kaget saat sejumlah petugas Satuan Polisi Pamung Praja mendatangi dan menjemputnya. Awalnya mereka bingung karena merasa telah menggunakan masker saat berada di jalan umum. Namun keduanya akhirnya tersenyum lega karena mereka justru diberi hadiah masker tambahan, pembersih tangan, dan sebuah amplop berisi uang tunai sebesar 50 ribu rupiah. Selain menyasar pengguna jalan, petugas juga menyisir pedagang kaki lima di pinggir-pinggir jalan raya. Pedagang yang menggunakan masker juga mendapat hadiah serupa sebagai bentuk apresiasi telah menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Tujuannya itu untuk memotivasi sebenarnya, untuk memotivasi. Ribut yang pertama itu yang jelas kesehatan. Jadi itu ribut yang pertama, ribut yang utama. Tapi ini hanya untuk memotivasi masyarakat, biar selalu menggunakan masker dimanapun, karena memang kondisinya pandemi semakin lama dan penyebaran virus semakin tinggi. Rahasia masker berhadiah terus digelar agar warga semakin patuh dan menyadari pentingnya memakai masker dalam mencegah penularan virus corona. Tim Liputan Kompas TV